Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mendemonstrasikan Cara input registrasi kunjungan pada SIM RS ICA Atau menu yang biasa digunakan oleh bagian pendaftaran Untuk mendaftarkan pasien Untuk menunya yaitu ada di Admisi, Administrasi, Registrasi Kunjungan Ini adalah tampilan awal menu registrasi kunjungan Langkah pertama kita ambil data pasiennya terlebih dahulu Yaitu menggunakan tombol yang warna biru di sini Cari data arkamedis Kita klik Lalu kita coba langsung cari saja di sini Saya contohkan pasien yang ini Kita ambil data pasiennya Data pasiennya sudah masuk di bagian sebelah kanan di sini Nama RM, jenis kelamin, umur sudah terisi otomatis Dari data arkamedis pasiennya Kemudian untuk proses ini Biarkan ter-checklist saja Artinya menandakan bahwa pasien tersebut Sedang berkunjung di rumah sakit Atau masih dalam proses di rumah sakit Kemudian untuk kunjungan baru Di checklist apabila pasien tersebut Baru pertama kali datang ke rumah sakit ini Jadi kalau misalkan sudah pernah berkunjung Pasien tersebut di rumah sakit Kita biarkan un-checklist saja Atau tidak di checklist ya Nah untuk nomor asuransi ini Ini sudah terisi otomatis Karena didapat dari data arkamedis Pasiennya itu sudah diisi ya Kemudian untuk pembuatan SEP Sebenarnya di ICA juga sudah ter-bridging Dengan sistem BPJS ya Artinya bisa membuat SEP melalui ICA Tapi untuk tutorialnya kita sertakan di video tutorial yang lainnya ya Jadi kita skip dulu untuk pembuatan SEPnya Kemudian di sini ada ID kunjungan, tagihan dan jual Nah ID ini akan terisi otomatis ketika Untuk ID kunjungan ini akan terisi otomatis ketika kita menyimpan data registrasi kunjungan ini Kemudian di sini ada tanggal dan jam ya Tanggal dan jam di sini itu mengikuti tanggal dan jam yang ada di komputer kita Kemudian di sini ada pilihan jenis rawatnya Jenis layanan, poliklinik, kelas, dokter, perusahaan, asuransi Nah untuk di sini saya contohkan pasien ini daftar di IGD ya Nah untuk jenis rawatnya kita pilih IGD Jenis layanannya juga kita pilih IGD Polikliniknya juga IGD Nah kalau untuk IGD biasanya Kelasnya itu non-kelas ya Lalu kita pilih nama dokternya di sini Oke sebelum saya simpan di sini ya Untuk kunjungan IGDnya Di sini saya akan menerangkan Untuk input registrasi kunjungan, rawat jalan Menggunakan template ya Artinya seperti ini Saya contohkan cari data pasien terlebih dahulu lagi Kita ambil data pasiennya Nah kalau kita lihat di sini jenis rawat, jenis layanan, poliklinik dan kelas Itu masih kosong ya Nah untuk penginputan pasien, rawat jalan Itu kita ada template Jadi kita tinggal mengisi nama dokternya saja Seperti ini contohnya Kita cari dokter bedah ya Contohnya di sini Kemudian kita lihat di sini jenis rawat, jenis layanan, poliklinik dan kelas Masih dipilih Kita ambil nama dokternya Kita klik Nah jenis rawat, jenis layanan, poliklinik dan kelasnya di sini sudah terisi otomatis Nah itu template untuk mempercepat pendaftaran registrasi kunjungan, rawat jalan ya Jadi seperti itu Nah di sini Untuk perusahaan dan asuransi di sini sudah terisi otomatis Yaitu Artinya Pasien tersebut Di daftar kamerisnya Perusahaan dan asuransinya sudah di input BPJS Tapi ketika Contoh Pasien tersebut ketika daftar ke rumah sakit Mau menggunakan umum ya Jadi kita pilih asuransinya umum di sini Oke kemudian untuk tanggal keluar Kita biarkan kosong saja ya Karena tanggal keluar ini akan terisi otomatis ketika diselesaikan oleh bagian kasir Nah untuk berat badan Ini juga tidak bisa kita isi Karena berat badan ini wajib diisi untuk pasien bayi ya Oke langkah selanjutnya kita bisa langsung simpan saja Untuk registrasi kunjungannya Oke data berhasil disimpan ya Di sini sudah mendapatkan nomor ID kunjungan atas pasien tersebut ya Nah kemudian di sini ada beberapa tombol Itu cetak label dan label dua kali Nah untuk cetak ini Untuk cetak tracer RM ya Di bagian rekamedis Kemudian di sini ada cetak label juga Untuk mencetakan label pasiennya Di sini bisa satu kali dan dua kali ya Tapi kalau untuk yang rawat inap Itu ada gelang ya Ketika kita menyimpan data pasiennya Oke mungkin itu saja Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!